Intro Kapolras Metro Bekasi, Kombes Tuedi Aditya mengatakan kejadian bentrok dua ormas di kecamatan 1 Kabupaten Bekasi dipicu oleh penarikan mobil Ia menerangkan ketika terjadi penarikan mobil oleh leasing pemilik mobil memanggil temannya yang merupakan anggota ormas kemudian terjadi keributan hingga ternyata salah satu dari pihak leasing ini juga merupakan anggota ormas lain Kombes Tuedi Aditya menyebut ketika terjadi keributan saat penarikan mobil itu Polsek Setu sempat melakukan upaya mediasi terhadap kedua pihak pemilik mobil dan leasing akan tetapi sodara pemegang unit kendaraan tidak bersedia memberikan mobilnya hingga akhirnya terjadi kesalahpahaman akhirnya kembali terjadi keributan tepat berlangsungnya di samping Polsek Setu pada pukul 17.30 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Kepolisian kemudian telah meminta dua ormas tersebut untuk membubarkan diri hingga menghubungi para ketua ormas agar menahan diri hingga mediasi selesai maupun penanganan hukum akan tetapi sodara bentrok justru kembali pecah hingga semakin tidak terkendali pada malam hari hingga ke perbatasan wilayah kota Bekasi aparat Polras Metro Bekasi pun mengerahkan ratusan personel untuk mengendalikan bentrokan tersebut hingga akhirnya bisa dikendalikan dan situasi kembali kondusif dalam kasus ini sodara satu orang menjadi korban tewas serta 39 orang ditangkap ke Polisian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!